Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan EI Templates di Kuhom. Di sini kita sudah memiliki desain dina lantai dengan 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Sebelum menggunakan EI Templates, di panel kanan kita tentukan tipe ruangan. Setelah itu, klik EI Templates di toolbar atas, full house ini untuk seluruh ruangan, single room untuk satu ruangan saja, dan smart selling untuk membuat plafon. Kita akan menerapkannya ke seluruh ruangan, klik whole house. Di sini kita dapat memfilter dari tipe ruangan, total area, ini adalah luas lantai, tetapi bukan jumlah dari semua luas ruangan. Style, untuk memilih gaya templates, kita akan menggunakannya gaya minimalis. Untuk folder plan tipe, kita akan menggunakan 2 kamar tidur, seperti pada dina lantai di awal. Di sebelah kiri, kita bisa melihat hasil dari filter yang telah kita buat. Lalu klik Apply, kita tunggu sebentar, dan ini hasilnya. Setelah itu, kita bisa mengatur total letak, komponen, atau funitur secara manual. Dan melakukan desain lebih lanjut, sesuai keinginan kita. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton!